Hi guys welcome back to my channel kembali lagi sama aku Eleni Putri so for this video dari kalian yang bilang kayak kak coba try produk yang udah dibeli di Surabaya X Beauty jadi disini aku punya berapa-berapa kayak satu ini fashion original dua ini palet terus aku punya lima lima produk yang aku beli dari Surabaya X Beauty langsung aja kita try untuk yang khasian ini tuh udah aku coba kemarin dan dia tuh oksidasinya minim banget jadi aku suka dan dia itu finishnya itu velvet to matte gitu jadi yang nggak seberapa kering di muka aku yang udah kering kerontang kayak gini langsung aja aku disini pakai shade yang light natural ini tuh light naturalnya tuh nggak light ternyata nih aku pakai satu top aja dia udah mengambil banyak banget produk dipasinya tapi sayangnya topnya bukan yang til drop gitu jadi agak susah kalau aplikasi di inti bawah mata kalian bisa lihat ya ini bekas jerawat aku kalian bisa lihat nih si itu ringan banget parah pakai banget ringan ya dia nutupin kemerahan aku sama bekas-bekas jerawat aku tapi medium bukan yang bener-bener nge-full gitu enggak yaitu medium to full coverage harganya nggak sampai 100.000 kalau nggak salah aku beli di harga 84.000 kalau nggak salah antara 84.000 atau 86 gitu pokoknya 80-an tuh cakep banget original emang nggak bisa di selalu ngeluarin produk baru-baru mulu kalian bisa lihat sendiri itu dia tuh velvet to matte gitu dia nggak met banget tapi sumpah ya kalian yang punya kulit kering nggak usah takut pakai si the original ini karena dia tuh bener-bener friendly banget di kulit kering aku murah banget harganya dan ini tuh tahan lama dia tuh makin didemin makin lama dia itu kayak makin menimbulkan efek duinya gitu loh dia tuh kalau di apply blush on dia tuh nggak geser sama sekali si complex yang ini tadi untuk kayak yang alis-alisnya aku nggak ada brand baru jadi aku pakai brand lama-lama aku aja ya bagian alis udah kelar lanjut aja kita ke produk yang baru banget aku beli dan coba ini tuh blush on terbarunya dari si makeup aku pakai yang sheetnya Orchid Ducks ini ini dia tuh ungu tapi itu ungu keping gitu langsung aja kita coba dan kalian lihat itu aplikatornya lucu banget karena dia tuh aplikatornya yang gendut nih gendut kayak gini dan ini isinya banyak banget dan ini aku yakin pasti habisnya banyak lama karena makanya setitik itu udah bisa semuka-muka nih ya kalian kalian lihat tuh itu pigmented banget aku kayak nggak berani nge-apply banyak-banyak karena kemarin aku udah nyoba sempet nyoba nge-apply-nya terlalu banyak dan iya kebanyakan jadi kayak ditampol orang nih di bagian hidung aku di dagu ya di dagu ya di dagu aku agak agak taruh disini aku takut kebanyakan di dagu dia tuh kalau nggak salah ada berapa set ya empat atau tiga gitu aku nggak ngerti tapi aku emang tertarik sama set yang Orchid Ducks ini karena dia warnanya super duper cakep kalau warna yang lain tuh aku lihat tuh dia lebih ke pink orange gitu sih sama kayak agak ada yang nut gitu tuh kalian lihat ya cakep banget dan dia tuh nggak geser ke complexion di bawahnya sama sekali karena menurutku kurang nampol jadi aku tambahin setelah itu aku lanjut pakai powder di sini powder yang ada yang baru tetap powder lama aku pakenya benar-benar yang tipis aja sumpah ini blush on dibuat latina makeup cakep sih tapi biasanya latina makeup itu jarang yang pakai blush on gonjreng biasanya agak enjur tapi ini cakep banget blush onnya parah harus nyobain itu harganya murah aku beli di harga Rp65.000 dan ini udah gede banget 6g menurutku aku gede ya karena kita makanya tuh nggak mungkin banyak kalau belahkan itu pasti kayak setitik-dua titik itu pakai deset pakai beda makin cakep complexionnya setelah itu aku beli ini tuh ada Luxe Crime Tango gitu isinya itu ada kayak blush contour sama highlighter jadi di sini aku karena aku juga beli si highlighternya dari Last Crime yang stick ini jadi aku nggak bakal pakai highlighter yang ada di palette ini aku makanya cuma konturnya aja karena aku tuh dari kemarin tuh emang lagi nyari kontur dan kebetulan ya ini si palette ini lagi ada banget gitu ntar warnanya mana oh baik ya warnanya ternyata warnanya tuh ternyata nggak yang medok gitu jadi kalau buat sehari-hari ini oke aku nggak bakal pakai blush on lagi karena belasanku udah masyarakat tampol kayak nggak kelihatan gitu loh tapi aku merasa ini kelihatan terus aku bakal pakai di daerah hidung aku nih warnanya tuh kayak dia bener-bener yang tipis gitu loh jadi aku pakai di hidung aku ini kalau buat sehari-hari nggak kelihatan medok banget kalau kita lagi pakai kontur tuh jadi menurut aku nih hampir dari semuanya barang yang aku beli worth it ya ya karena kalau nggak worth nggak mungkin aku beli yang last crumb itu aku itu kayak beli dua ini tuh cuma 150 ribu dan aku bisa nge-spin nge-spin apa mainan spin gitu dan aku free product lip tin tapi lip tinnya lagi nggak aku review ya sekarang karena aku belum coba sama sekali dan aku juga lagi nggak mau pakai lip tin karena aku ada beli produk lip moistnya dari Wardah jadi ini yang aku review ini adalah barang yang yang bener-bener aku beli bukan aku dapat setelah itu aku bakal pakai highlighter ini last crumb itu ada dua yang warna pink sama yang warna gold tapi aku sangat cinta yang sama warnanya gold ini baru setitik aku pakai tapi cakep banget aku tuh pernah punya punyanya Emina tapi kalau aku pakai punya Emina itu dia di atas makeup sama sekali nggak kelihatan tapi kalau ini kelihatan gitu jadi kalau misalnya Emina tuh aku pakai kalau misalnya aku lagi nggak pakai makeup itu cakep banget sih dan kalau misalnya aku pakai makeup aku nggak pakai si Emina karena dia kalau ditimpa di atasnya makeup itu kayak nggak kelihatan aku nggak ngerti ya kenapa tapi aku merasa seperti itu cakep enggak cakep banget pake banget dan pake cio cio aku nggak tau sih harga aslinya berapa cuma kalau misalnya harga dari harga aslinya ketemu 75 dari ratusan ribu so worth it menurutku ini ini barang terakhir aku emang agak kepo sama warga color fit dia itu yang color terapi ini lipmoish eh velvet mid iya lipmoish yang ini aku punya shade yang gelap 16 yang ruch passion ini kalau aku pakenya seluruh yang lembut aku kayaknya dia terlalu mendoja tapi kita coba aja eh lembut banget ini parah lembut banget sih ini lembut banget tuh dia tuh bukan tipe velvet matte yang berat gitu enggak eh cakep sih tapi kalau misalnya aku pakai full lip ini tuh kayak kesannya aku mau kemana gitu jadi aku bakal ombre dikit pakai si hanasu ini bentar jadi langsung aja aku timpah udah salah sih kalau ditimpah jadinya enggak lebih cakep aja cangkep tuh oke sejauh ini produk yang aku beli tuh udah cakep cakep banget ya tuh kalian bisa lihat sendiri oke cakep banget aku yang sangat-sangat speedless nya tuh sama si fashion yang original kenapa ternyata cakep banget cakep kayak aku berasa kayak ini bakal oksidasnya parah deh aku udah curiga kayak ini bakal oksidasnya parah deh ini bakal berat ini bakal nggak cocok sama kulit aku yang kering gitu ternyata nggak i love jadi ini adalah kecintaan aku kedua setelah aku pakai fashionnya goate oke parah itu cakep banget tuh dia tuh nggak yang nge-crack gitu juga di bagian smellin aku dia bener-bener minim biasanya tuh kalau aku udah habis makeup aku ngomong kayak gini banyak di kamera itu pasti bakal ada crack gitu tapi ini nggak dan juga dia nggak nge-crack di under eye aku sama sekali nggak nge-crack jadi ini udah aku tambahin blue mata dan eyeliner so pretty sumpah makeupnya aku suka banget makeupku kali ini jadi buat kalian yang tanya-tanya reviewnya gimana ini udah aku review ya kalau untuk fashionnya aku cinta banget ini bisa aku kasih jadi red 10 per 10 terus untuk paletnya ini aku suka sama si contournya dia yang bener-bener light gitu bisa kasih 9 per 10 juga untuk si makeup blush onnya ini aku suka suka banget jadi bisa 10 per 10 dua produk ini terus untuk highlighternya dia aku suka juga bisa 10 per 10 juga aku nggak ngerti tapi untuk wardanya ini aku bisa kasih dia 8 mungkin per 10 karena menurut aku dia bakal memperjelas gelas bibir aku sih jadi untuk overall untuk produknya semuanya aku suka jadi segitu dulu video dari aku semoga kalian suka jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke temen kalian dan nantikan aku di video selanjutnya bye sampai next video